Intro Halo Bro, jumpa lagi dengan gue di channel Anigato Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan juga loncengnya Biar enggak tetinggalan video-video terbaru dari Anigato Oke, seperti pada judul dan timeline video ini Kali ini, gue akan mengunboxing sebuah mic baru yang baru saya juga beli Ini ada sebuah mic yang cukup terkenal Yaitu Mic Boya BY-MM1 Mic ini gue beli dengan harga Rp. 180.000 Seperti pada thumbnailnya Ya bener, Rp. 180.000 Nah, kenapa bisa beli dengan harga segitu? Padahal harga aslinya itu Mic Boya sekitar Rp. 300.000 Nah, gue beli cuma Rp. 180.000 Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena aslinya itu harganya Rp. 240.000 Ini saya menyerah, ini sellernya yang paling murah Setelah gue cari itu, gue cari Oh, kita lihat ? Terima kasih telah menonton 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 Sebelah kanannya sama Sebelah atas ini ada channelan Buat digantung ke paku ya Kalau misalnya kalian ingin digantung Kemudian dibawah kayak gini kosong Dan di belakangnya Ada view tool Silahkan kalian baca Kalau mau baca Oke kemudian di bawahnya ada spesifikasi ya Itu dia Silahkan baca sendiri Oke sik Oke nah Ya seperti ini penampakan dari Dusnya sendiri Oke langsung aja kita buka Disini kita ternyata mendapatkan sebuah warantik Kart ya Kartu garasi Yang ukurannya kecil Kemudian disini ada Langkah-langkah Langkah-langkah itu apa ya Buku manual ya Manual booknya ini dia Kecil Halamannya enggak ada Dan Alhamdulillah Bahasa Inggris semua Jadi Enggak ada bahasa Jepang Oke jepang saja Enggak ada bahasa Dewanya ya Bahasa Cina Oke dan ini dia langsung kelihatan Maidnya Nanti dulu Untuk Maid nanti dulu Sekarang kita beralih ke ini Ini itu penyangganya ya Warna merah Aksen merah Dengan hitam Kayak rode ya Ini itu buya Bua ya memang Mirip dengan rode Tapi kalau rode Kayaknya lebih banyak Dan ini harusnya Oh ya bener Ini lentur Nah ini dia lentur Jadi kalau misalnya ada guncangan Dia juga ikut guncang Ya untuk mengurangi Mengurangi suaranya Noise lah Mungkin mengurangi noise Kayaknya Oke ini Lantur Oh ya dan ini juga bisa digunakan Di tripod ya Ada lubang untuk baut di tripod Dan disini ada yang di slider Untuk ke kamera Di atasnya kamera itu Oke kemudian disini kita mendapatkan Sebuah kabel yang spiral Ya lumayan panjang Sekitar 50 cm 60an Oh 60 cm ya Ini 60 cm ya Kabel spiral Ini itu tipe TRS TRS to TRS ya TRS to TRS ya Jadi ring 2 ke ring 2 Ini itu untuk microphone ke kamera ya Ini ini Nah kemudian Nah disini kita juga mendapatkan Sebuah kabel Yang tipe TRS tuh TRS ya Jadi Lihat Disini Dari ring 2 Ih dari ring 2 ke ring 3 ya Oke Oke kita lepas dulu ininya Ini Panjangnya sekitar 40 cm ya Ini 40 cm ya Lumayan panjang Oke Ya Oh Disini sudah ada tulisannya Microphone Jadi microphone itu yang ring 2 Dan disini ada tulisannya Smartphone Ringnya 3 Jadi langsung bisa colok ke smartphone Gak usah Splitter-splitter Lagi Ini dia Kemudian disini Kita juga mendapatkan Sebuah Pouch ya Tempat wadahnya Yang terbuat dari kulit sintetis Bahannya Lumayan bagus ya Empuk Dan benar-benar kuat Kulit sintetis Mantap Kelihatan premium Dan disini ada tulisan Boya ya Itu ya Boya Yang mengkilap Kemudian kita mendapatkan Sebuah silica gel Ya Permen Permen cicak Ini dia Silahkan seduh Kalau kalian pengen Dan ini dia Mikrofonnya Kita cabut dulu Ui Berat ternyata ini bro Wih Berat bro Berat Berat Sumpah Mimik gue yang lama Beda jauh sama ini bro Gile Oke nanti aja Perbandingan nanti dulu Gue bakal Review yang ini dulu Ini itu adalah Windshield ya Windshield ya Panahan angin Tapi biasa disebut dengan Dead cat Ya Kucing mati Gue gak tau Kenapa alasannya disebut Kucing mati Mungkin karena Bulunya ya Bulunya lembut kayak kucing Maka dari itu Disebut kucing mati Tapi kenapa Kucing mati Dead cat Hmm Kayak ini tuh Untuk meredam Angin ya Kalau misalnya Kalian lagi rekaman Di outdoor Itu kan pasti Ya kalau banyak angin ya Bakal Suara di mikrofonnya Ini tuh bakal Kelihatan Kedengeran Suara anginnya Jelek Jadi harus pake ini Untuk menguranginya Meskipun gak menghilangnya Tapi mengurang Setidaknya mengurangilah Kalau angin sepoi-sepoi Gak bakal kerasa disini Harusnya Oke dan ini dia Yang terakhir Kita mendapatkan Ini blisternya udah kosong Terakhir kita mendapatkan Sebuah Mikrofon ya Yang kecil Bentuknya Ini bentuk kardioid Dan disini ada tulisan Boy ya BYU MM1 Nah dis Bagian belakangnya ada jack Untuk colok kabel itu Dan disini ada Mikrofonnya Ini sempitnya juga ada sama Ini bolong-bolong Kayak gini bentuknya Sumpah pertama kali gue angkat ini Gue kaget Ini soalnya berat banget Gila Beda jauh sama yang ini bro Ini si Dandemic 5 Ini enteng loh Bentar Gue bakal timbang langsung aja Oke ini dia udah Gue siapkan timbangannya Gue soalnya penasaran nih Soalnya Ini berat loh Kerasa berat sama yang ini Beda jauh Oke Gue timbang Kelihatan gak 48 gram ya Lumayan enteng Tapi berat 48 gram Dan yang ini Ini Buang dulu baterainya 38 Kantu Kan Lebih berat 10 gram Tapi beda Ternyata beda loh Kalau tambah baterai 44 Masih Berat yang ini Ternyata kan Pantes kan tadi Pas gue angkat itu Bener-bener Kerasa Soalnya biasanya gue pake yang ini Itu enteng Dan ternyata Pas pegang yang boya Berat Wah mantap Oke ini singkirkan dulu Ini berat banget ternyata Untuk bahannya sendiri nih Bahan apa ya Bukan logang sih Kayak keramik gitu Kayak keramik Kayak gini nih bentuknya Yang kilap Kayak keramik Oke Dan disini gak ada bautnya ya Gak ada skrup Tapi disini ada yang untuk dilepas sih Mungkin dari sini lepasnya Sama disini Gak ada Dilepas Dimasukin komponennya Satu-satu Per satu Baru ditutup Mungkin seperti itu Karena gak ada skrupnya Oke Ini dia yang didapatkan dari Paket pengiriman Mi Boya Bio FM1 ya Kita mau dapatkan sebuah Buku manual Ada garansi Kartu garansi Disini ada Penyangga Kabel TRS to TRS Kabel TRS to TRRS Pouch Dengan Berbahan dasar kulit sintetis Silica gel Atau permen cicak Dan disini ada Windshield Atau deadcat Atau kucing mati Dan disebelah sini ada Microphone Boya Bio M1 nya sendiri Oke Oke langsung aja Kita tes Bagaimana Suara dari Mi Boya Bio M1 Oke Oke bro Disini gue udah siap Ini udah gue pasang ya Pasangnya mudah banget Ini gue pake yang kabel TRS Itu TRS ya Jadi Untuk microphone ke smartphone Ini dia smartphonenya Gue udah gue siapin Nah Untuk bagi kalian yang pengen rekam Menggunakan mic eksternal Di smartphone Harus ada syaratnya ya Kalian harus menggunakan Open Camera Atau Camera 5 ya Itu untuk rekam video Yang bisa Support Mic eksternal Selain dari itu Gue gak tau Kayaknya gak ada deh Yang gue tau cuma dua itu Open Camera Sama cinema 5 Atau kamera 5 lah Pokoknya Yang gue sarankan itu Open Camera Karena fiturnya bener-bener Banyak dan Sangat recommended banget lah Pokoknya Kalau mau mic eksternal Kalian harus siapin Open Camera Tapi disini Karena gue akan Menggunakan Voice Recorder doang ya Jadi gue disini Menggunakan Ini dia Voice Recorder Yang logonya Kayak gini ya Logonya kayak gini Harus Jadi cuma Ini yang support Yang gue tau Kalau bawaan HP gue Ini gak support Ternyata Jadi harus Pakai aplikasi PNK3 Yang sama kayak Elcomer Camera Tapi ini khusus Untuk suara Oke Cek cek Ternyata Oke Cek cek Nah disini Gue sedang Ngomong dengan Suara Dari Bawaan Mic Internal Ini apa Handycam Handycam JVC Tipenya Gatau apa Ini udah lama Soalnya Ini adalah Mic internal JVC Sekarang gue bakal Testing Suara Menggunakan Mic Boya BYU MM1 Oke Kita colok Oh ya Bagi kalian yang Ragu Ya masih Lumayan ragu Apakah Mic Mic dari External Dan HPnya Udah tersambung Atau belum Silahkan kalian Lihat ya Disini Disini ada Frekuensi Frekuensinya Ya kan Nah silahkan Kalian ketuk Di bagian Ini apa Microphone Disininya Kalau pas Diketuk disini Disini ada Frekuensinya Berarti itu Udah tersambung Kalau diketuk Disini Nggak ada Berarti itu Belum tersambung Silahkan Lihat sendiri Nah oke Nah oke Ini udah frekuensinya Ada kan Berarti Ini udah Tersambung Oke langsung Aja Gue record Nah bro Sekarang gue Ngomong Dengan Mipoyaby MM1 Dengan jarak Sekitar 70 cm Ini gue pegang Lurus Tangan gue lurus Langsung Jaraknya Sekitar 30 Sekitar 70 cm Tanpa Menggunakan Wing shield Dengan keadaan Di indoor Dalam ruangan Suaranya Seperti apa Lebih enak Yang Pake ini Pake Mipoyaby MM1 Dari Mip Internal JVC Atau Dari Smartphone Langsung Oh iya Sebelum Yang tadi Sebelum Dari Smartphone Dari Mip Internal Handycam Ini Gue Menggunakan Smartphone Record Suaranya Jadi Lebih enak Yang mana Yang Mipoyabyaby BYMM1 Smartphone Atau Internal JVC Suaranya Kayak gini Cek 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 Halo Cek Sound Cek Sound Nah Itu dia Dengan keadaan Tanpa Deadcat Dengan jarak Sekitar 70 cm Nah Sekarang Bakal gue Perdekat lagi Oke Cek Cek Sound Cek Sound Nah Disini Gue udah Perdekat Jaraknya Ini jaraknya Sekitar 15 cm Ya Sekitar 15 cm Suaranya Seperti apa Dengan tanpa Windshield Atau Deadcat Apakah Lebih enak Yang jauh Atau Lebih enak Yang dekat Oke Silahkan Kalian Dengarkan Sendiri Ini Adalah Suara Dengan Keadaan Mipoyabyaby M1 Yang Dekat Dengan Mulut Jaraknya 15 cm Tanpa Deadcat Oke Suaranya Seperti Ini Nah Oke Itu dia Suaranya Sekarang Bakal Gue Testing Gimana Bagaimana Suaranya Ketika Ini Tertiup Angin Tanpa Menggunakan Deadcat Bakal Gue Tiup Sekarang Oke Itu dia Suaranya Ketika Gue Tiup Dengan Jarak 70 cm Suaranya Bagaimana Terdengar Suara noise Dari Angin Atau Atau Enggak Silahkan Kalian Dengarkan Dengan Saksama Oke Sekarang Bakal Gue Dekatkan Lagi Dengan Keadaan Di Tiup Ini Jaraknya Sama Seperti Tadi 15 cm Nah Itu dia Dengan Keadaan Jarak 15 cm Tanpa Menggunakan Deadcat Dan Sedang Gue Tiup Suaranya Kayak Gitu Mungkin Kalau Noise Angin Gede Bakal Kayak Gitu Suaranya Kalau Tanpa Deadcat Oke Sekarang Bakal Gue Pakai Deadcat Ini Dia Udah Gue Siap Pin Dan Kita Langsung Colok Nah Oke Ini Udah Dicolok Ya Ini Sudah Menggunakan Deadcat Bagaimana Suara Gue Lebih Enak Yang Pake Deadcat Oh Iya Ini Jarak 17 cm Sama Kayak Tadi Lebih Enak Pas Pake Deadcat Atau Pas Dilepas Silah Kalian Dengarkan Dengan Saksama Lebih Enak Yang Pake Deadcat Atau Yang Engga Cek 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 Sound Cek Sound Ini Gue Intensitas Pembicaraan Gue Itu Sama Ya Kayak Tadi Intonasinya Yang Engga Dibedain Ya Mungkin Beda Kata Kata Tapi Yang Jelas Intonasinya Sama Seperti Ini Suaranya Lebih Lebih Enak Enak Yang Dilepas Atau Dipasang Silahkan Kalian Dengarkan Nah Sekarang Bakal Gue Dekatkan Lagi Kayak Tadi 15 Senti Oke Cek 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 Sound Cek Sound Nah Bagaimana Suara Gue Dengan Kadan 15 Senti Dari Mulut Gue Dan Dipasang Wind Silt Atau Deadcat Lebih Enak Yang Dipasang Atau Yang Engga Kalau Tadi Yang Pertama Itu Gak Dipasang Kalau Sekarang Dipasang Lebih Enak Yang Mana Cek Cek Sound Oke Itu Dia Perbedaannya Sekarang Bakal Gue Tiup Lagi Dengan Kadaan 17 Senti Di Tup Bagaimana Suaranya Oke Harusnya Itu Noise Kecil Soalnya Gue Lihat Disini Ternyata Ininya Kecil Frekuensinya Kecil Oke Sekarang Bakal Gue Deketin 15 Senti Kayak Tadi Apakah Frekuensinya Gede Kalau Ditup Oke Itu Dia Kedahan Kalau Ditup Dengan Kada 15 Senti Tapi Setelah Gue Lihat Ini Frekuensinya Kayak Gede Nih Noise Gede Mungkin Yang Gak Tau Gue Gak Belum dengar Kualitas Mic Ini Silahkan Kalian Dengarkan Sendiri Silahkan Kalian Bandingkan Sendiri Bagaimana Noise Ketika Ada Angin Oke Sekarang Bakal Gue Gak Gak Tunggu Nah Sip Nah Nah Itu Dia Suasana Suasana Itu Dia Testing Dari Suara Mic BYU BYU MM1 Dengan Keadaan Di Dalam Ruangan Dengan Keadaan Dekat Dilepas Dan Dipasang Dengan Keadaan Jarak 17 Senti Dengan Keadaan Jarak 15 Dengan Keadaan Ditiup Dari 17 Dari 70 Senti Dan Dengan Keadaan Ditiup Dari 15 Senti Suaranya Seperti Itu Nah Sekarang Bakal Gue Tes Di Outdoor Oke Check out Nah Bro Kali Ini Gue Ada Di Outdoor Ini Di Depan Rumah Gue Sini Akan Semua Gue Akan Melakukan Hajat Ya Karena Kakak Gue Bakal Nikahan Ini Dia Kualitas Dari MIG Outdoor Silahkan Cek Berbandingannya Seperti Apa Ini Dengan Jarak 70 Senti Kayak Tadi Karena Ini Dipegang Sama Tangan Gue Langsung Gak Ada Perantara Lagi Ya Suaranya Kayak Gini Lebih Enak Yang Di Indoor Atau Outdoor Oh Ya Sekarang Gue Sedang Pakai Deket Atau Kucing Mati Suaranya Seperti Ini Oke Bakal Gue Jalan Silahkan Bandingan Suaranya Oke Ini Dia Keadaan Rumah Gue Salaman Dengan Pagi Hari Sekitar Jam 6 Pagi Masih Segar Kayak Gini Suaranya Sekarang Bakal Gue Lari Nah Ini Pasti Sudah Ada Angin Ya Suaranya Kayak Apa Kalau Ada Angin Apakah Suara Angin Nya Juga Kedengeran Atau Nggak Silahkan Dengarkan Ah Udah Cukup Oke Itu Dia Suaranya Ketika Gue Lari Menggunakan Mic Boya BY-MM1 Dan Dipasang Dengan Dead Gate Sekarang Bakal Gue Lepas Dead Gate Nah Bro Ini Udah Gue Lepas Dead Gate Jadi Sekarang Ini Tanpa Menggunakan Dead Gate Gue Bakal Lari Lagi Suaranya Kayak Apa Kalau Kenangin Itu Dia Suaranya Mic Boya BY-MM1 Tanpa Menggunakan Dead Gate Dan Keadaan Gue Lari Ada Angin Sedikit Itu Ada Motor Kedengeran Suaranya Atau Nggak Apa Mas Oke Nah Bro Itu Dia Keadaan Ketika Lari Itu Barusan Ada Motor Di Belakang Suaranya Kedengar Jelas Atau Nggak Itu Suar Motor Nah Ini Suaranya Ketika Tidak Menggunakan Dead Dan Gue Udah Diam Dan Ini Keadaan Di Outdoor Tapi Di Dalam Di Bawah Ini Untuk Hajat Apa Namanya Gue Lupa Belandongan Tuh Di Daerah Gue Disebut Belandongan Jadi Suaranya Gemeng Gemak Nah Kalau Disini Udah Nggak Ya Suaranya Kayak Gini Tanpa Menggunakan Dead Gate Silahkan Kalian Bandingan Sendiri Ketika Mik Boya Mik Boya MM1 Menggunakan Dead Gate Ini Dan Tidak Menggunakan Kayak Gini Lebih Enak Yang Pakai Atau Engga Silahkan Kalian Dengarkan Sendiri Oke Nah Bro So Sekian Untuk Unboxing Dan Review Dari Mik Boya By MM1 Oh Ya Kemungkinan Besar Untuk Video Selanjutnya Gue Bakal Buat Perbandingan Antara Mik Boya By MM1 Dengan Si Dande Mik 5 Yang Udah Gue Review Beberapa Bulan Yang Lalu Lebih Enak Yang Mana Untuk Harganya Sendiri Ini Hampir Sama Ya Soalnya Yang Itu 125 Yang Ini 180 Rp Karena Dipotong Cashback Dan Koin Oke Bagi Kalian Yang Pengen Tahu Perbandingannya Seperti Apa Silahkan Subscribe Channel Gue Biar Nanti Kalau Ada Video Yang Baru Kalian Akan Diberi Akan Dikasih Notifikasi Dari Youtube Kalo Gue Udah Buat Video Yang Terbaru Oke Cukup Sekian Dan Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye